Salam Indonesia, selamat pagi pemirsa kita berjumpa lagi dalam seputar Jogja Pagi dan seperti biasanya selama satu jam ke depan akan sampai dihadirkan. Sejumlah informasi dari DIA dan Jawa Tengah diantaranya, informasi yang akan dihadirkan adalah terkait dengan kekeringan di mana warga yang sudah lanjut usia pun harus rela antri air bersih. Ya, ini polda DIA yang mulai selidiki kasus penembakan di pos polisi, si Luwok. Terima kasih telah menonton! Kita awal informasi pertama dalam seputar Jogja Pagi dengan informasi dari Kabupaten Gunung Kidul, pemirsa di mana bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul ini semakin meluas. Warga di sejumlah kecamatan mulai merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Bahkan warga terpaksa harus mengantri bantuan air bersih karena tidak adanya sumber air yang bisa mencubi kebutuhan sehari-hari mereka. Beginilah aktivitas warga di Dusun Bentang, Desa Kenteng, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Mereka harus bolak-balik mengambil air bersih ketika bantuan dropping air bersih datang di dusun tersebut. Meski banyak yang sudah lanjut usia, namun mereka terpaksa ikut mengantri demi mendapatkan air bersih. Kekeringan yang terjadi di dusun Bentang ini sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Akibat kekeringan, seluruh bak penampungan air warga mengering. Sementara bantuan dropping air bersih dari pemerintah kecamatan belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari warga. Karena tidak ada sumber air yang bisa diambil, saat ini mereka hanya bergantung pada bantuan dropping air bersih dari pemerintah maupun pihak swasta. Sementara itu pemerintah desa setempat berharap Pemkap Gunung Kidul segera merespon bencana kekeringan yang selalu melanda warga di dusun Bentang ini. Kekeringannya hampir 75 persen. Jadi yang bisa terjangkau PDAM hanya 7 kakak. Selebihnya sudah tidak bisa. Kenapa Pak Pak? PDAM pertama posisi yang tidak hidupnya terlalu rendah. Otomatis 4 bulan kakaknya terlalu rendah. Posisinya tinggian di 4 bulan kakak daripada lantai ini. Sudah ada solusi lain Pak selainnya? Kalau untuk solusi Alhamdulillah dari setempat kita sudah berkoordinasi bahwa insya Allah itu akan diberikan. Terus kami juga ada subuh dari Guang Gilap. Itu juga sudah ada keinduk di sawah nanti bisa sampai di Padu Bakan. Kekeringan meluas begitu di Kabupaten Gunung Kidul bahkan sudah ada sekitar 10 lebih kecamatan yang mengalami kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul ini. Dan sebenarnya fenomena ini terjadi setiap tahun setiap musim kemarau begitu. Dan sudah ada antisipasi juga sebenarnya dari pihak pemerintah dengan adanya anggaran tidak terduga juga sudah ada itu yang bisa digunakan. Bahkan anggaran untuk dropping air bersih sudah ada sendiri dari Pemkap Gunung Kidul itu. Dan cuman ini mungkin ada prosedur tertentu yang mungkin bisa dilakukan oleh warga masyarakat agar daerahnya bisa diberikan bantuan air bersih. Karena mengingat tidak hanya satu kecamatan saja yang mengalami kekeringan itu banyak. Dan itu juga melibatkan banyak sekali warga masyarakat di sana. Dan juga membuka peluang kepada para dermawan untuk memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat Gunung Kidul. Tapi sebagainya juga bekerja sama dengan PBBD daerah mana yang sangat memerlukan sehingga bantuan itu bisa lebih merata. Ada sekalian prioritas tentunya. Ya benar sekali di Gunung Kidul terlebih juga di sana untuk para warganya juga mereka rata-rata bekerja memiliki sawah seperti itu. Dan ini memang harus benar-benar membutuhkan air agar nantinya untuk sawah-sawah mereka juga harus diairi dan sebagainya. Dan untuk kebutuhan sehari-hari agar mereka juga tidak kekurangan air. Karena air ini salah satu sumber yang memang harus dipakai untuk makan, minuman, mencuci dan lain sebagainya. Dan pemirsa beralih ke informasi lainnya tidak puas dengan hasil seleksi pendaftaran peserta didik baru atau PBBDB tingkat SMP. Ratusan orang tua calon siswa kami sore mendatangi kantor dinas pendidikan Kabupaten Sleman. Mereka mendesak untuk dinas pendidikan turun langsung dalam mengatasi penyebab carut marutnya proses PBBDB pada tahun ini. Sesuai jadwal hasil PBBDB tingkat SMP di Kabupaten Sleman harusnya diumumkan pada Kamis pagi. Namun ternyata pengumuman hasil PBBDB baru bisa diumumkan pukul setengah 2 siang. Tak puas dengan hasil yang diterima, sejumlah orang tua calon siswa meluapkan kekecewaan mereka dengan mendatangi kantor dinas pendidikan Kabupaten Sleman. Para orang tua beranggapan pengumuman hasil PBBDB tidak sesuai dengan penerapan aturan zonasi yang berlaku. Karena banyak pendaftar yang nilainya tinggi dan berdomisili sesuai zona yang 7 justru tidak diterima. Sebagai misal salah satu calon siswa bernama Putra Ahmad Heru yang memiliki nilai 344,1 dan mendaftar di pilihan pertama di SMP Negeri 4 Depok. Karena tidak diterima di SMP Negeri 4 Depok, orang tua siswa ini berharap anak yang diterima di SMP pilihan kedua yakni di SMP Negeri 3 Depok. Namun di SMP pilihan kedua tersebut juga tidak diterima. Padahal pendaftar lain yang nilainya jauh lebih rendah banyak yang diterima. Kisru PBBDB inilah yang dipermasalahkan oleh para orang tua calon siswa. Mereka mendesak dinas pendidikan menelusuri permasalahan seperti ini ke seluruh SMP di Sleman. Kisru PBBDB di SMP Negeri 4 Depok. Yang lebih rendah nilainya dibandingkan anak kami malah masuk Pak. Makanya kami menuntut diri Piazina untuk menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Menorak tua yang lain Pak. Jadi karena sebenarnya NEM anak kami dengan tambahan poin itu masih masuk di zona yang kami masukkan. Tapi ternyata NEM yang lebih bawah itu masuk dan akhirnya kami yang di atasnya justru tidak masuk Pak. Nah ini yang kami tuntut sebenarnya sistem yang seperti apa yang dipakai. Karena yang lebih rendah saja masuk kenapa yang lebih tinggi tidak masuk Pak. Jadi kami harus minta kepastian hari ini dan jaminan bahwa hal itu akan diproses. Saat dikonfirmasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyebutkan dari 12.500 pendaftar SMP di Sleman ada sekitar 2 persen atau 260 pendaftar yang data pengumumannya bermasalah. Hal itu terjadi karena sistem perankingan dalam server yang mengalami trouble. SMP di Kabupaten Sleman itu ternyata didapatkan trouble di sistem perankingan. Sehingga kami segera melakukan koordinasi dengan Kepala SMP Negeri Segera Kabupaten Sleman untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, Kepala Sekolah kami minta untuk melakukan penelusuran data melalui database yang ada di sekolah masing-masing untuk memastikan bahwa siswa yang ternyata harusnya masuk tetapi namanya tidak ada itu untuk bisa dipastikan, dikembalikan sesuai dengan yang seharusnya. Ya memang carut-marut PBDB ini masih berlangsung tidak hanya orang tua siswa yang bingung saat mendaftarkan bagaimana anaknya bersekolah melalui online tetapi belum lagi nantinya pengumuman, hasil pengumuman yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan padahal rumah dengan sekolah pun jaraknya sangat dekat seperti itu tapi bagaimana bisa ini tidak lolos seperti itu dan memang harus ada cara mengatasinya agar nantinya ini orang tua siswa juga tidak dirugikan juga karena sudah tidak diterima di sekolah zona yang pilihan pertama, kedua maupun ketiga nah ini nantinya seperti apa nih? karena disini juga tadi dijelaskan bahwa ada kesalahan di server juga terkait dengan proses saat pendaftaran itu ya perenkingan itu jangan sampai nanti para siswa yang pinter itu kalah dengan meter tapi ya ketika sesungguhnya bisa masuk ke sekolah yang dituju tapi ternyata tidak bisa mungkin perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem PBDB untuk tahun ini karena memang banyak sekali didapatkan hal-hal yang kurang memuaskan bagi orang tua yang pasti adalah ini menjadi PR baru buat pemerintah tentunya ketika dulu menetapkan sistem PBDB ini kan sistem ionasi mungkin masih ada yang miss dalam hal mungkin observasi begitu mungkin karena kita akan tahu juga banyak sekali daerah-daerah yang masuk dalam kategori blind spot begitu yang mungkin itu kalau mau masuk atau di perbatasan dia masuk ke kabupaten ini tapi di daerah itu tidak ada sekolah itu kan juga pusing juga begitu sementara di daerah yang berbatasan lainnya yang ada sekolahnya itu sudah penuh dengan orang-orang warga sekitar itu juga menjadi masalah benar sekali dan pemirsa usai jeda kami hadirkan informasi Polda DIA yang ikut selidiki kasus penembakan pos polisi di Siluwok, Kabupaten Kulonprogo kami hadirkan usai jeda Polda DIA yang ikut selanjutnya penjenangan tersebut budoyo sastrolan Bosojawi menikau wawasan sa keluarga engkang paslan ranani majalah Bosojawi Joko Loda kaba bar sa pendil dan setu ngetorakan seratan cerita rakyat padelangan kap dayang cerka cerpung cerka ting ngelembut lansa panunggalanipun Joko Loda nge tibu dirahayu nge mekaring jagan anya Pameran potensi daerah seleman 2019 menampilkan produk UMKM Kabupaten Sleman gelaran seni budaya 17 kecamatan berbagai lomba, launching aplikasi Cari Aku, Jendera Mata Tata Sleman Boneka Salman, dan berbagai acara hiburan lainnya. Kunjungi dan nikmati pameran potensi daerah Kabupaten Sleman tahun 2019 di Kompleks Gedung Serbaguna dan Alun-Alun Denggung 6-15 Juli 2019. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teku pada jati diri bangsa, yang dikebudayaan. Terima kasih masih bersama kami di seputar Jogja Pagi, dan di segmen kedua ini kami memiliki informasi terkait dengan hukum dan kriminal. Yang pertama ini ada informasi dari aparat Polsek Depok Timur Sleman ini yang berhasil membekuk seorang warga atau seorang pemuda asal Magelang, Jawa Tengah yang menjadi tersangka pencurian sepeda motor. Anehnya, ini tersangka setelah mencuri tidak lantas menjual hasil curianya atau sepeda motor curianya. Namun, sepeda motor tersebut justru digunakan untuk meminta uang tembusan pada korban. Tindak pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh FK, pemuda 26 tahun warga Magelang, Jawa Tengah ini tergolong tidak biasa. Sebab FK tidak menjual motor hasil curianya, tetapi justru menggunakan barang curian tersebut untuk meminta uang tembusan kepada korbannya. Dengan dalih mengetahui keberadaan motor korban yang hilang dicuri orang dan bisa mengembalikannya, FK meminta sejumlah uang tembusan pada korban. Padahal pencuri sepeda motor tersebut sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sebelum mencuri sepeda motor korban yang tak lain adalah teman yang baru dikenalnya, pelaku meminjam sepeda motor untuk suatu keperluan. Saat itulah FK menggandakan kunci sepeda motor yang menjadi incarannya. Berbekal kunci duplikat itulah, pada kesempatan lain FK berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Setelah digunakan pulang kampung saat lebaran, FK menghubungi korban dan menyatakan mengetahui keberadaan sepeda motor korban yang hilang dan berjanji bisa mengembalikannya. Dengan syarat, korban bersedia membayar uang tembusan sebesar 3 juta rupiah dengan cara ditransfer. Permintaan tersebut akhirnya dipenuhi, namun korban melapor kepada polisi. Kepada polisi tersangka yang bekerja sebagai karyawan swasta ini mengaku, terpaksa melakukan tindakan tersebut karena terlilit hutang. Dari tersangka melakukan pencurian, tujuannya untuk transportasi ketika saat barang tiba. Yang bersangkutan minta tembusan 3 juta, 3 juta dengan malah ditransfer dan sudah ditransfer. Motor ini mau dikembalikan dari tim, pusar konteks Gopo Timur, bisa mengungkap di wilayah Jayaan di mana mereka mau ketemuan. Kemudian uang yang sudah ditransfer digunakan yang bersangkutan, ini tinggal ada sisa 350 yang lain digunakan untuk bayar hutang. Subar di Jogja TV Ya ini ibaratkan orang nyuri sesuatu tapi minta tembusan sama aja orang yang nyulik anak tapi minta tembusan gitu. Padahal motor juga bisa dilacak dari plat nomernya ya seperti itu. Dan memang diharapkan juga masyarakat lebih aware agar menjaga barang miliknya sendiri, terutama sepeda motor. Jangan sampai kunci tertinggal ataupun kelalaian-kelalaian yang lain. Karena saat ini pencuri-pencuri yang mungkin sering mencuri motor gitu, ini sudah sangat jeli bagaimana dia bisa mengambil motor itu tanpa ada kuncinya juga ya gitu. Menggunakan letter T biasanya. Ya dan juga ketika korban ini sudah cukup curiga, lalu ketika sudah transfer juga lapor kepada polisi sehingga tersangka ini bisa terpegoce. Iya benar sekali. Dan pemirsa beralik informasi lainnya, di mana Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Dadeye turun tangan dalam penyelidikan kasus penembakan pos polisi di Simpang Silwok, Desa Tawang Sari, kecamatan Pengasih Kulon Progo. Namun sejauh ini belum terkuat identitas pelaku dari teror penembakan tersebut. Di Reserse Kriminal Umum Pol Dadeye telah menganalisa dan menyimpulkan bahwa aksi penembakan pos polisi Silwok di kecamatan Pengasih Kulon Progo ini dilakukan dengan menggunakan unit air gun. Namun diduga kuat senjata air gun sudah dimodifikasi dan pelurunya diganti jenis gotri. Hal ini menyebabkan daya rusaknya tidak terlalu keras. Terbukti dari sedikitnya area kaca yang pecah serta peluru yang terpantul dalam jarak beberapa meter dari pos polisi. Pol Dadeye masih terus melakukan penyelidikan karena peristiwa tersebut telah mengganggu ketertiban umum dan menyebarkan teror di masyarakat. Beberapa saksi yang sempat menyaksikan peristiwa tersebut kini telah dimintai keterangan guna mengidentifikasi ciri pelaku dan kendaraan yang ditumpangi. Termasuk juga menghimpun rekaman kamera CCTV yang terdapat di beberapa titik sekitar lokasi. Dalam waktu dekat polisi juga akan berkoordinasi dengan perbakin untuk menganalisa apakah peluru yang digunakan sifatnya mematikan atau tidak. Kami dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Dadeye setelah tadi kita seharian ya dari tadi siang bahkan dari tadi pagi kita olah TKP bersama Kasat Cerse menganalisa ya kita menganalisa. Yang pertama kira-kira ini satu peristiwa ini diduga menggunakan senjata apa. Maka kesimpulan sementara kami mereka menggunakan yang melakukan pengerusakan dengan cara melakukan penembakan pada kaca pos pantu polisi lalu lintas pores tulang Progo diduga menggunakan softgun. Kemudian softgun ini juga ternyata sudah tidak menggunakan peluru aslinya atau kita temukan proyektifnya itu kotri, kotri yang sepeda jadi udah. Nah tembakannya juga tidak terlalu keras. Terbukti dari mana? Terbukti dari kaca juga. Proyektif kita temukan berada di luar pos polisi sehingga tidak terlalu keras. Kita ke Magelang pemirsa di mana pasca teror pelemparan bom molotov di lokasi berbeda di Magelang Jawa Tengah nih pihak kepolisian ini terus melakukan upaya penyelidikan untuk menutaskan kasus tersebut. Kapolda Jawa Tengah pun menghibur kepada warga masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan kejadian tersebut karena menurut Kapolda apa yang dia lakukan adalah sebagai upaya untuk provokasi. Di sela-sela kunjungan kerjanya dalam perayaan Hari Bayangkara ke-73 di lapangan Tegal Rejo Kabupaten Magelang, Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Rico Amelza mengatakan, pelaku pelemparan bom molotov di dua lokasi berbeda pada Rabu Malam bertujuan ingin membuat Kota Magelang tidak kondusif atau hanya untuk melakukan provokasi. Memang ada dua tempat ya, tadi malam jam setengah sebelah itu ada keparangan, meskipun tidak menyebabkan kerusakan dan kerugian, namun ini menjadi atensi kita, ini menimbulkan bahwa masih ada saudara-saudara kita yang ingin cari-cari perhatian, cari-cari perhatian untuk menjauh situasikan timan. Oleh karena itu, kalau kita gotong royong, kita bersama-sama, TNI, Polri, masyarakat menjaga lingkungan kita, cari berbagi, insya Allah tiga penjalanan itu tidak ada lagi. Kita mengimbau kepada masyarakat yang masih mudah diajak-ajak, diprovokasi, dimingi-mingi untuk mengganggu ketidmas, mengganggu ketiduhan yang sudah ada ini, ditolak saja, tidak perlu ikut-ikutan. Seperti diberitakan sebelumnya, pelemparan bom molotov terjadi di dua lokasi dengan waktu yang hampir bersamaan. Lokasi pelemparan bom molotov tersebut terjadi di rumah dinas DPRD Kota Magelang dan kantor lakalantas Polres Magelang Kota. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan pelaku pelemparan bom molotov tersebut. Dari Magelang, Jawa Tengah, Farizal Ahmad melaporkan. Ya, yang pasti pihak kepolisian langsung bergerak begitu untuk mencari siapa pelakunya. Tapi menurut Apolda tadi, ini adalah pelaku ini mau numpang tenar. Numpang tenar ini sangat menarik begitu. Ketika disampaikan ini untuk menumpang tenar dan juga yang lebih menjadi perhatian lagi adalah sebagai upaya provokasi dari pelaku sendiri untuk menciptakan suasana yang tidak kondusif di Magelang. Nah, kemarin ada beberapa aksi teror juga. Pembakaran mobil, kemudian kalau di Magelang ada penembakan oleh orang misterius. Beberapa waktu lalu juga terjadi dan kali ini ada pelemparan bom molotov di lokasi yang berbeda dan ini waktunya hampir bersamaan. Dan tentu saja ini di kantor-kantor penting menurut saya ya, karena di kantor kepala DPRD, kemudian ada juga di kantor Satantas Polres gitu, yang merupakan kantornya pihak kepolisian. Semoga saja pelaku segera bisa tertangkap dan masyarakat jangan terprovokasi oleh hal seperti ini. Benar sekali, dan nantinya masyarakat tidak mudah terprovokasi, jangan juga menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau hoax seperti itu. Karena ini menyangkut instansi pemerintahan yang memang sangat penting, terutama kepolisian yang paling sering sekali menjadi sasaran mereka, para pelaku keduga teror ini. Dan semestinya kita sebagai masyarakat juga harus menciptakan suasana yang kondusif juga, agar tidak menciptakan berita-berita yang tidak benar, terutama penyebarannya melalui media sosial. Baik, pemirsa kita akan jeda kembali usai pariwarangan, kami hadirkan informasi terkait KP Ulan Progo yang membuka 67 kotak suara, sebagai alat bukti dalam gugatan perselisihan hasil pemilu. Tetaplah bersama seputar Jogja pagi. Pakai aplikasi My Indie Home, cara baru untuk berlangganan Indie Home. Registrasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi My Indie Home juga dilengkapi dengan fitur Check Service Availability, yang dapat memeriksa ketersediaan jaringan Indie Home Fiber di lokasi yang diinginkan. Agar proses persetujuan berlangganan menjadi lebih cepat, gunakan fitur verifikasi otomatis. Notifikasi akan diberikan setelah proses verifikasi berhasil. Data akan divalidasi bila pelanggan berada pada radius minimal 100 meter dari lokasi pemasangan. Pelanggan dapat memilih waktu yang sesuai untuk dilakukan survei, penarikan jaringan, dan pemasangan oleh teknisi Indie Home. Pastikan fitur utama layanan Indie Home Triple Play dapat dinikmati dengan baik. Jangan sampai kedudukan ya. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teku pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Kembali di seputar Jogja pagi, pemirsa sebanyak 67 kotak suara pemilu 2019 dibuka kembali oleh KPU Kulon Progo. Menyusul adanya gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh calang DPR-DDI dari PKB ke Mahkamah Konstitusi. Mulai dari TPS, PPK, dan juga rekapitulasi tingkat kabupaten akan menjadi bukti dalam sidang PHPU yang akan dilaksanakan pada 11 Juli mendatang. KPU Kulon Progo mempersiapkan berbagai alat bukti untuk menghadapi gugatan dari salah satu caleg untuk DPR-DDI dari Partai Kebangkitan Bangsa terkait perbedaan hasil suara pemilu lalu, dengan membuka kotak suara untuk mengumpulkan berkas yang akan dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi. KPU Kulon Progo menerima surat registrasi dari MK terkait laporan gugatan hasil pemilu yang diajukan oleh caleg PKB bernama Fitro Nurwijoyo Legowo. Setidaknya ada 67 TPS di seluruh kecamatan yang dipersoalkan oleh Fitro. Fitro Nurwijoyo Legowo maju sebagai caleg dari PKB untuk DPR-D Provinsi DIY Dapil 4 Kulon Progo. Menurutnya terdapat perbedaan perhitungan hasil suara miliknya yang hilang sehingga membuatnya kalah suara dengan caleg lain. Versi KPU Kulon Progo selisih perolehan suara antara Fitro dengan caleg PKB yang kemungkinan lolos yakni Hivni Muhammad Nasik, sebesar 175 suara. Berdasarkan rekapitulasi di tingkat KPU Kulon Progo, untuk DPR-DDI di Dapil 4 Kulon Progo, perolehan suara Fitro Nurwijoyo sebesar 8.462 suara, sedangkan perolehan Hivni M. Nasik sebesar 8.637 suara. Untuk memulai kebutuhan alat dukti terkait dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pemohon atas nama Fitro. Iya, dua alat bukti mana yang benar, apakah itu milik pemohon, ataukah itu milik termohon dalam hal ini oleh KPU. Maka atas perintah KPU RI, karena sudah diregister oleh MK pemohonan itu, maka mau nggak mau KPU harus melakukan apa, menyampaikan alat bukti terkait dengan apa yang dipermasalahkan oleh pemohon. Sementara itu Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kulon Progo, Panggih Widodo mengatakan, Bawaslu Kulon Progo sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu tahun ini akan dimintai keterangannya dalam perselisihan hasil suara antara KPU Kulon Progo dan pihak penggugat Fitro Nurwijoyo Legowo. Jadi yang terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum itu memang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, jadi karena bukan pelanggaran pemilu, karena ini perselisihan hasil sehingga ditangani oleh MK bukan ditangani oleh Bawaslu. Kemudian setelah ini apa, setelah pembukaan ini kemudian? Nah alat bukti akan dibawa ke Jakarta, alat bukti akan dibawa ke Jakarta untuk dijadikan alat bukti di persidangan di MK nanti. Sidang gugatan perselisihan hasil pemilu atau PHPU yang diajukan caleg PKB tersebut direncanakan akan digelar pada 11 Juli nanti. Dari 5 Juli sampai 8 Juli, KPU Kulon Progo menyiapkan alat bukti untuk dibawa ke persidangan. Rida Junianto, Jogja TV Informasi berikut ini masih ada kaitannya dengan pemilu pemirsa, dimana karena belum ada surat keterangan resmi dari Mahkamah Konstitusi, ini terkait register sengketa pemilihan legislatif kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, maka KPU ini menunda proses penetapan perolehan kursi parpol yang akan duduk di DPR dan juga DPRD, dan penundaan ini akan dilakukan maksimal 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi memberikan rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Pusat. KPU Bantul menunda sidang pleno penetapan perolehan kursi parpol yang akan duduk di DPRD Bantul. Penundaan tersebut berdasarkan pada surat dinas dari KPU RI pada hari Rabu pukul 22 lebih 30 menit yang berisi instruksi untuk menunda proses pleno penetapan di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugruho menjelaskan, sebelumnya KPU RI belum mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi mengenai daerah mana saja yang mengalami sengketa pemilu dan diajukan ke MK. Karenanya agar proses penetapan tidak cacat hukum, semua KPU di daerah diminta untuk menunda pleno penetapan. Ya, jadi proses rapat pleno terbuka ini kami lakukan penundaan dengan dasar surat dinas KPU RI nomor 986 yang kami terima baru tadi malam, sekitar jam 20 lebih 20 menit lah. Jam, sorry, jam 22 lebih 20 menit. Jam 10 malam lebih 20 menit baru kita terima surat berkaitan dengan penundaan ini. Sehingga berdasar surat itu pada intinya memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk melakukan penundaan, mengingat sampai dengan hari kemarin KPU RI belum menerima surat dari Panitra Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan daerah-daerah yang ada sengketa maupun daerah-daerah yang tidak ada sengketa. Kemudian dalam surat itu juga disampaikan bahwa kami nanti harus melakukan rapat pleno kembali pas kami menerima surat dari KPU RI itu. Penetapan perolehan kursi parpol akan dilakukan maksimal 5 hari setelah KPU RI mengeluarkan rekomendasi dari KPU Kabupaten Kota. Sejauh ini di Kabupaten Bantul sebenarnya tidak ada permasalahan mengenai proses pemilu kemarin. Semua saksi di tingkat TPS hingga tingkat Kabupaten sudah menerima hasil pemilihan dan rekapitulasi surat suara. Anang Zainuddin, Cuk CTV Berhari dengan parti lainnya pengen seantisipasi peredaran rokok ilegal petugas gabungan Bia Cukai dan Satpol PP Kabupaten Klaten menggelar razia sejumlah toko kelontok dan hasilnya sejumlah rokok tanpa pita cukai resmi disita oleh petugas. Petugas gabungan dari Bia Cukai, Satpol PP, TNI, dan Polri merazia toko kelontok dan kios di wilayah kerakitan Kecamatan Bayat. Hasilnya ditemukan sejumlah merek rokok ilegal atau tidak menggunakan cukai resmi. Petugas pun langsung menyita rokok-rokok tersebut. Dan pemilik toko berdali belum lama menjual rokok ilegal ini dan rata-rata mereka mau menjual rokok tanpa cukai resmi karena harganya lebih murah. Di toko kelontok lainnya ada pemilik toko yang mencoba mengelabui petugas dengan menyimpan rokok ilegal di rak belakang. Rencananya razia seperti ini akan terus digiatkan untuk menertibkan peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai resmi yang tentunya merugikan negara. Ini darah mangga untuk operasi cukai ilegal di wilayah Kabupaten Klaten karena banyak senyalir banyak rokok yang tanpa cukai. Tadi yang pertama dapat 86 bungkus, ini tadi sekitar 80 bungkus yang 42. Ini kedapatan nanti dua ke kantor dan empatnya untuk dimusnahkan. Tapi setelah ada berita acara dari teman-teman dari Bia Cukai. Setelah berhasil diamankan, rokok-rokok ilegal tersebut langsung disita oleh petugas. Para pemilik toko yang terjaring razia akan diancam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang cukai dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Dari Klaten Jawa Tengah, Haria di Jogja TV. Ya pemirsa, nanti setelah cedah pariwara, kami akan mengaturkan beberapa informasi berita dalam bahasa Jawa di Warwaku. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di bawah. Maha Karya Dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Sepeda gunung yang baik harus mempunyai secumlah roda gigi sehingga pengendara tidak terganggu selama perjalanan. Masjid Kakunganipun Keraton Nga Yogyakarta yang akan semua bersaing dengan Yogyakarta akan kisah rono pasinaun dan ugi kegulang agumo islam. Serah Panampining Wakaf Gangsa Lewu Kitab Suci Al-Quran Meniko Kandi Simbolis Dipuntinda Aken Dining Pengurus Badan Wakaf Al-Quran Diy datang perwakilan Saben Masjid Keraton Nga Yogyakarta Kandi Sineksen Sentono Keraton Nga Yogyakarta GBPH Prabu Gusumo Lansaseboh Masyarakat Serah Panampining Wakaf Al-Quran Meniko Dipuntinda Aken datang Masjid Jami Patok Negoro Pelosok Kuning Minomartani Ngaglik Seliman Gangsa Lewu Al-Quran yang mangkinipun baditipun domaken datang sangang dosowolu masjid kagunganipun keraton Nga Yogyakarta GBPH Prabu Gusumo Nila Aken Panuun Lansuko Panjurung datang lampah Meniko Kandi Pangajab yang tempinipun yang gangnampi Wakaf Al-Quran Mbotenamung Masjid Kemawan Nanging Ugi datang Pondok Pesantren Amreh Sagedipun Kina Aken Minongko Sarono Pasinaon Tumrab Umat Muslim GBPH Prabu Gusumo Ugi Ngajab Umat Islam Sagedo Datos Cucu Eng Yudo Ngerksa Wetaing NKRI Tepo Seliro Sarto Kerukunan Antawisipun Umat Agama Kejawi Wakaf Gangsa Lewu Al-Quran Ganggi Masjid Kraton Badan Wakaf Al-Quran Rantamanipun Ugi Bade Wakaf Al-Quran datang Setuya Masjid Ing Diyi Kandi Sawatawis Ramban Kandi Pangangkah Wakaf Dikang Dosu Ewu Al-Quran ngantos bungkasan yang tahun Kali Ewu Songolas Sisanya Rp25.000 Saya bergerak sampaikan untuk Enyi dan sebagainya Terus sasarannya Bagaimana ini? Ujit-bujit 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 Terus target Yang di Diyik Berapa cerita 30.000 30.000 Kira-kira Tercapai kapan 30.000 Insya Allah tahun ini Sudah Rp5.000 Hari Atmaja, Jogja TV Warga Deso Kemadang Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Gunung Kidul Ngantosak Mangke Inggih taksenggegeki Lampain Budoyo Minongko Sarono Nyupaketakan sesambetan Pasderean Kandimo Menteri Budoyo Warisan Leluhur Sake Cinepto Swasono Engkang Tentrem Jalaran Masyarakat Mboten Bita-Bita Aken Antawisi pun Suku Agomo Lam Ras Warga Deso Kemadang Warga Deso Kemadang Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Gunung Kidul Gelar Kira Budoyo Gangking Ergengegen Upacoro Rosulan Utawi Berzik Deso Kemadang Kanditan Sahmometri Budoyo Pasderean Ngantawi Sipun Warga Soyo Supeket Satemah Saket Cinepto Swasono Engkang Tentrem Maneko Budoyo Sini Engkang Tipun Gelar Saal Betengkira Budoyo Meniko Ngantawi Sipun Prajurit Lombok Abang Reok Tari Gedruk Lan Ugi Ogo-Ogo Kejawi Kagunan Seni Tradisional Warga Ugi Ngarak Gunungan Isi Maneko Wulu Pedal Ulah Tetanen Engkang Saalajengi pun Kangkirayaan Warga Gunungan Enggelambang Rao Sukuripun Warga Dateng Arsanipun Gusti Awit Setoyo Nugroho Engkang Sampuntipun Tampi Dukoh Rejo Sari Subhani Ngajab Porowiranem Burun Mometri Budoyo Indusun Rejo Sari Satemah Budoyo Engkang Minungkosuh Kerukunan Lampas Derean Saket Tetap Melestari Tujuan Kegiatan Meniko Melestarikan Budaya Adat Peninggalan Nenek Moyang Engkang Meniko Sampun Ma Pintan-Pintan Tahun WIW Jaman Rumun Ngantos Apriki Meniko Ngawontanakan Adat Budaya Bersih Dusun Engkang Tujuan Neku Awu Sampun Asara Rutin Tahunan Anjar Ardityo Yogyakarta TV Kanggi Ngawekani Howo Asrep Engkang Saket Mangari Bawani Dateng Kasara Saneng 1 Kebun Binatang Gembira Lukasjo Yogyakarta Nyawe Saken Kandang Shelter Meligi Kanggi Peksi Bap Meniko Engkai Kanggi Ngawekani Sesakit Awit Kapar Bawan Howo Engkang Asrep Sawataweswokdal Pungkasan Kebun Binatang Gembira Lukasjo Yogyakarta Nempuh Langpah Kanggi Ngawekani Maniko Panara Yang Sesakit Dateng Satu Koleksi Awit Pangaribowo Howo Engkang Asrep Sawataweswokdal Pungkasan Bap Meniko Engkai Awit Sawataweswokdal Pungkasan Mboten Takat Dateng Howo Engkang Asrep Satu Mahbadi Gambel Biasanya Suhu Dingin Itu Memang Betul Di Pengalaman Kebun Binatang Gilezo Nyawe Saken Kandang Shelter Utawipapan Kanggi Ngayom Tumrap Satu Naliko Howo Sakal Angkong Asrep Kejawi Nyawe Saken Kandang Shelter Kanggi Peksi Gilezo Ugi Sukopakan Lan Vitamin Engkang Cekat Kanggi Satu Koleksi Gilezo Bap Meniko Engkai Supatu Satu Langkung Takat Dateng Howo Engkang Asrep Biasanya Suhu Dingin Itu Memang Betul Dipengaruhi Tetapi Lebih Ekstrim Lagi Kalo Dia Dibawa Oleh Angin Oleh Sebab Itu Ibu Daloka Juga Menerapkan Beberapa Kandang Shelter Yang Ada Di Dalam Sehingga Mereka Tidak Serta Merta Akan Kena Angin Sehingga Udara Tersebut Tidak Terlalu Ekstrim Perbedaan Mereka Kan Suhunya Derajat Ya Tetapi Untuk Kedinginan Karena Ada Ambusan Angin Itu Yang Sudah Berkurang Karena Kita Di Dalam Shelter Sehingga Bukan Di Luar Tapi Di Dalam Jadi Gibraloka Mengeterapkan Bahwa Meskipun Belum Semua Binatang Ini Gibraloka Ini Mereka Ada Kandang Tidurnya Sehingga Terlindung Pada Saat Malam Hari Ataupun Mereka Bisa Berlindung Pada Terik Matahari Kejawi Kanggi Peksi Sawat Tawis Jenis Satu Mamalia Ugiti Punta Melaken Shelter Kanggin Jagi Kasarasan Satu Saking Howo Engkang Nasrub Hari Atmaja Jogja TV Informasi Seputar Politik Ekonomi Sosial Budaya Bisnis Dan Olahraga Baik Lokal Maupun Internasional Semuanya Hadir Secara Informatif Dan Menghibur Di Global FM Pantau Juga Lalu Lintas Yogyakarta Dengarkan Dan Sampaikan Keluhan Warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda Sebagai Tanda Kasih Petani Kepada Hewan Ternak Nenek Moyang Kita Melakukan Tradisi Gumbregan Yang Berupa Opacara Selamatan Pada Hewan Ternak Bagi Warga Perantau Merti Dusun Menjadi Salah Satu Cara Sakral Selain Lebaran Bersendi Batik Sebagai Warisan Budaya Nusantara Harus Terus Dilestarikan Serta Dikembangkan Sehingga Tetap Menjadi Mahakarya Dunia Yang Juga Menandai Yogyakarta Kota Batik Dunia Sebuah Peradaban Batik Mengartikan Batik Mempunyai Sebuah Perjalanan Dari Sekian Batik Klasik Yang Ada Hingga Saat Ini Dan Tetap Memelihara Batik Tersebut Dari Segala Sudut Pandang Terima Kasih Masih Bersama Kami Di Sepetaran Cuk Cia Pagi Yang Mungkin Bagi Anda Yang Akan Beraktifitas Weekend Begitu Ya Yang Mungkin Akan Keluar Rumah Begitu Berikut Kami Sampaikan Juga Informasi Cuaca Untuk Anda Berdasarkan Informasi Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jogjakarta Hari Ini Cuaca Di Wilayah Kota Jogjakarta, Bantul, dan Juga Kulonprogo Ini Diprediksi Cerah Dengan Suhu Berkisar Antara 22 Hingga 31 Derajat Celcius Sementara Cuaca Di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul Diprediksi Cerah Berawan Dengan Suhu Berkisar Antara 21 Hingga 31 Derajat Celcius Untuk Sebagian Wilayah Jawa Tengah Hari Ini Cuaca Di Purworejo Dan Magelang Di Pergerakan Cerah Berawan Dengan Suhu Berkisar Antara 20 Hingga 30 Derajat Celcius Sementara Cuaca Di Klaten, Solo, dan Sukoharjo Di Pergerakan Cerah Dengan Suhu Berkisar Antara 20 Hingga 33 Derajat Celcius Ya Yang Mau Berlibur Misalnya Ke Pantai Aman Aman Cuacanya Cerah Gitu Ya Kemana Mana Ada Cerah Ada Informasi Tadi Di Koran Begitu Ada Informasi Terkait Dengan Adanya Gelombang Tinggi Yang Itu Memaksa Para Nelayan Mengevakuasi Kapalnya Oh Gitu Harus Tetap Waspada Ya Tetap Waspada Intinya Disitu Aja Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Yang Pertugas Kami Bertiga Undur Diri Saya Fisintia Rina Saya Edi Aribowo Saya Faisal Norsiki Pamit Undur Diri Selamat Berakhir Pekan dan Salam Indonesia Kemap 見 Ejau нолог Diri nung Dalam Terima kasih.